Intro Selamat sore para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Didorong jadi cowah pres di 2024 Ini wahid saya ke makam bapak dulu Nunggu petunjuk begitu kan Istiqoroh terlebih dahulu begitu Siapa ya yang menjadi sosok ya Wakil ya dari Anies Baswedan Dari Prabowo, dari Ganjar dan sebagainya begitu Kalau melihat realitas dan perkembangan ini wahid itu Lebih posisinya ya antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu kan Tidak mungkin saya kira bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini Lalu kemudian ya Ganjar dengan Mbak Yeni Karena di satu sisi begitu kan ya Di satu sisi melihat dari perkembangan ini Saya kira Mbak Yeni mau disuk martai apa begitu kan Kalau dia kepada Pak Prabowo jelas ya Ada Golkar ya bisa saja disitu begitu Kalau kepada Anies Baswedan saya kira juga disatusi lebih dekat begitu kan Tetapi yang namanya politik bisa saja begitu kan terjadi Karena masih dinamis begitu Tapi inilah persoalannya begitu kan Dari tiga capres ini yang paling dekat itu adalah dengan Anies Baswedan begitu ya Kalau kita berbicara kedekatan itu begitu ya Tetapi yang tergantung dari kepentingan Kalau Mbak Yeni menjadi wakil dari Pak Prabowo Jelas disitu begitu PKB akan keluar Kira-kira seperti itu begitu ya Tidak mau dong ya Mbak Yeni jadi cowok pres Prabowo Lalu kemudian PKB Lalu kemudian kalau PKB menjadi cowok pres Prabowo Mbak Yeni tidak akan mau mendukung begitu kan Dan pada akhirnya siapa yang mau ngalah Kira-kira seperti itu begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen ya Didorong jadi cowok pres di 2024 Yeni wahid saya ke makam Bapak dulu Nunggu petunjuk begitu ya Kita lihat saja nanti begitu ya Udah ini ada yang mengatakan Wah luar biasa kritikan-kritikan dari netizen begitu Lolo 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 ya Ini jangan ke makam nanti Dinyinyirin si Islah Bahrawi Bahkan perbanyak sholat tahajud istihoram Minta petunjuk sama Allah SWT Yang menciptakan kita ya Bahkan katanya begitu ya Istihoro terlebih dahulu Mana yang harus mau dipilih katanya begitu ya Bahkan ya Minta petunjuk itu sama Allah katanya begitu Bukan ke makam katanya begitu Banyak sekali pro dan kontra begitu ya Mau jadi cowok pres kok ya Sebel banget ya Pemahaman agamanya Nggak boleh orang hidup meminta apapun Bukan seperti itu caranya Orang itu kan ya Apa namanya Kemakam kuburan itu kan Ada prinsip masing-masing begitu kan Tidak boleh hal-hal seperti itu begitu ya Kita harus ada keberagaman begitu Harus hormati itu begitu kan Ya orang kan berbeda-beda begitu kan Ya bisa saja begitu kekuburan Hanya mendoakan dan sebagainya begitu Kira-kira seperti itu begitu Semoga negara diberikan pemimpin yang berkualitas Bukan hanya karena nama besar keluarga Atau orang tuanya ya Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya Dan bahkan kalau menurut saya pribadi Mbak ini itu lebih ya Terima aja lamaran dari koalisi berubahan Begitu Gira-gira seperti itu Begitu ya Itu sebagai kekuatan Begitu disitu Tapi yang paling penting adalah Bagaimana caranya demokrasi kita Berjalan dengan baik Begitu kan ya Bahkan ya Banyak sekali pro dan kota Kritikan-kritikan kepada Dari netizen Begitu ya Hanya membacakan saja Begitu ya Andai upama misalkan Kata petunjuk bapaknya Suruh mau jadi cowapres Lalu ya pemilihan gak jadi Gimana itu petunjuknya Ya Tergantung karena politik kita kan dinamis Begitu kan ya Kita lihat saja ya Narasi-narasi mereka Begitu Seyakin dan seyakin-yakinnya Pilihannya Mbak ini hanya dua Antara Prabowo dengan Anies Baswedan Kira-kira seperti itu Begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya didorong jadi cowapres 2024 Yeni Wahid saya ke makam bapak dulu Ya Nunggu petunjuk ya Atau minta istihor lah Kira-kira seperti itu Begitu ya Putri kedua presiden keempat RI Kiai Abdurrahman Wahid Gustru Yeni Wahid Digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Cowapres di 2024 Di satu sisi Putri Gustru Yeni Wahid masuk bursa Cowapres Dari Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Dia juga didorong PSI Untuk menjadi cowapres Ganjar Pranowo Di satu sisi ya Namun Yeni menuturkan dirinya Akan berziarah terlebih dahulu Ya Kemakam Gusdur ya Untuk meminta petunjuk dan pencalonannya Sebagai cowapres ya Baik ya Menurut saya pribadi ya Di PSI kan sudah sekarang Sudah keluar ya Sudah tidak mendukung Pak Ganjar Begitu kan Artinya di Koalisi Perubahan Saya akan dinginkan sekali Begitu Karena saya memiliki mekanisme Tambahan spiritual juga Jadi saya akan ke makam Bapak saya Nunggu petunjuk Kalau orang lain kan bilang Menunggu petunjuk Bapak Saya juga menunggu petunjuk Bapak Yaitu Bapak sendiri Kata Yeni Begitu ya Bahkan dia melanjutkan Memiliki kedekatan khusus Dengan tiga capres Yakni Anies Baswedan Ganjar dan Prabu Subianto Dia mengaku ya Dekat dengan Anies Baswedan Karena pernah menjadi dosen Universitas Pramadina itu Saat itu Anies Baswedan Menjabat sebagai rektor ya Di Universitas itu Ini kedekatan luar biasa Begitu Mbak Yeni menjadi rebutan hari ini Begitu Ketika Anies Baswedan Pertama kali Begitu ya Datang Begitu kan Semuanya disitu Lalu kan disusul oleh Ganjar Disusul oleh Pak Prabu Dan sebagainya Begitu kan ya Selain itu kami sering sekali Diundang bareng-bareng Jadi pembicara Dalam forum global Jadi saya cukup akrab Dengan Pak Anies Baswedan Begitu Ini sangat luar biasa sekali Begitu Bahkan ya Foto ini menandakan Pak Prabu Begitu ya Sudah mau lidekat dengan Si Mbak Yeni ini Begitu kan Apa ya Keinginan dari masyarakat Siapa yang harus kita pilih Ya Mbak Yeni harus memilih Anies Baswedan Atau Pak Prabu Kira-kira seperti itu Logikanya Begitu ya Bahkan di satu sisi Mengatakan bahwa Sedangkan dengan Ganjar Yeni mengaku Gubernur Jawa Tengah itu Adalah teman baiknya Dari sisi dialog Pastinya sebagai Seorang nasionalis Ya Bahkan itu Selalu ada Ya impitan Impitan atau ada Titik temu dengan Kaum warga Nahdiin Katanya begitu ya Apalagi Kalau lihat dari sejarahnya Dari Mbak Hasim Asari Bung Karno Pernah ditampu Kakek Buyut Ya saya di Tebuireng Ya Jadi perjalanan Ya panjang Ya istri Pak Ganjar Mbak Atiko Dari kalangan pesantren Ya pasti Ya di sana Ada kedekatan Di satu sisi Secara kultur Ya begitu kan Tetapi ini Bersifat politis Begitu kan Ya Kultur dan politis itu Ya bisa saja Disatukan dalam hal itu Tapi menurut saya pribadi Ya kalau bersifat politis Dan kepentingan Itu akan berbeda Begitu kan Kira-kira kan seperti itu Begitu kan Ada berbeda menjadi Cowa Pres Ada berbeda Ingin menjadi penguasa Begitu kan Kira-kira kan seperti itu Begitu logikanya Begitu Banyak sekali Pro dan kotra Hal-hal seperti itu Begitu ya Jadi ketika Yang Margono meninggalkan Yang mendoakan Yang saya rumahnya Satu pagar Jadi dekat sekali Katanya begitu ya Ini menyebutkan Peran Prabowo Ya juga sebagai Ya perantara dirinya Bisa menikah Dengan suaminya Katanya begitu ya Bahkan di satu sisi Ya dulu Sebelum suami saya Bergabung dengan PSI Dulunya suami saya Kader Gerinda Nah di saat kami Berkempanya Dengan Gerinda Tahun 2009 Disitu saya ketemu Suami saya Jadi Pak Prabowo Ya adalah Mak jomblang saya Katanya begitu Ya ternyata Dan tanya Siapa yang harus kita pilih Begitu kan Kira-kira seperti itu Begitu ya Menurut saya pribadi Dorongan-dorongan ini Pasti sekayaknya Kepada Gerinda Begitu ya Ya Mbak Yeni akan memilih Pak Prabowo Untuk menjadi Ya capresnya Begitu Bisa saja Seperti itu Begitu ya Karena ini potensial sekali Banyak pro dan kontra Disitu Saya kira bahwa Persoalan-persoalan Seperti ini Begitu kan Ya kita harus Realitasnya Jelas disitu ya Pasti ya PKP Akan keluar Kalau Mbak Yeni Menjadi wakil Begitu Kalau ini Legowo semua Ya kira-kira Seperti itu Tidak menjadi masalah Begitu Oke ya Mungkin itu ya Yang kami sampaikan Ya tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video